Terima kasih. Dan langsung kita dapatkan salah satunya. Kemudian untuk diketahui bahwa pelaku yang pertama adalah SB. Mereka ini yang bersangkutan sudah pernah diamankan, ditangkap, sudah menjalani hukuman. Ternyata tidak jera, malah yang bersangkutan melakukan lagi kegiatannya. Modusnya gimana? Modusnya mereka mengambil bawa kendaraan-kendaraan dari Jawa. Kemudian ditawarkan kepada salah satu penerima di sini. Kemudian sudah dilengkapi dengan surat-surat yang aspal. Kemudian pemesanan sudah disiapkan juga dengan identitas kendaraan yang diinginkan oleh konsumen. Dengan modus mereka mengambil bawa kendaraan, kemudian dengan istilah gadae. Gadae ini dalam rangka untuk mengalihkan seolah-olah bahwa barang tertutup memang barang yang tidak dicurigai. Karena kalau dijual dengan harga murah, otomatis konsumen juga pasti akan mencurigai apakah ini barang asli atau benar. Itu rentalan yang dari Jawa itu? Yang dari Jawa masih dalam, kita masih tahap penyelidikan. Kemudian yang pada intinya dengan menggunakan surat-surat seolah-olah asli padahal palsu, kemudian menawarkan kepada orang yang ada di wilayah Kalimantan sini. Terima kasih telah menonton!